Intro Sekali lagi tema hari ini Berpegang teguh pada kebenaran Salom Bapak Mama Salom Luar biasa Kaum Bapak luar biasa Saya mengawali kotba ini Dengan Berbagi pengalaman Dan Pengalaman ini berkisah tentang Mendampingi Beberapa orang yang sementara Di proses perkaranya Di pengadilan Jadi mereka ini dapat masalah hukum Begitu Saya ambil ada tiga orang Sebenarnya ada beberapa Tapi saya ambil ada tiga Orang yang pertama Seorang anak muda Bapak Mama tahu kalau anak muda Mereka punya ego tinggi Mereka juga merasa bahwa dunia itu milik mereka Jadi ini anak muda Sehari-hari bergaul bebas Dan Pergaulan mereka Selalu identik dengan botol Tahu kalau bilang botol Lingkar begitu Jadi tiap hari sana ada cerita Pasti lingkar Padahal ini mahasiswa Satu kali Karena mabuk Dia berselisih pendapat Dengan temannya Bakalai Dan Dia pitikam ini teman Untung Tidak kena di tempat mati Jadi hanya kena di muka Jadi Di pentemahan pemuka itu Kena pisau Dan orang tua Keluarga si korban Tidak terima Maka laporlah ke polisi Di proses secara hukum Yang akhirnya Membawa sang pelaku Mendekam di penjara Itu orang yang pertama Orang yang kedua Masih juga orang muda Tapi orang muda ini Dia berjiwak pekerja keras Istri satu Anak satu Sementara istri hamil Hamil besar Seorang yang pekerja keras Pendiam Tidak bergaul sembarang Dia tamat SMA Dia memilih untuk Bawa depun bapak pun trek Muat pasir Antar kasih orang Lalu Kami karena butuh pasir Saya telpon dia Ama Bisa tolong antar pasir Kasih mama Bisa Antarnya Iya Jam lima Betapi mama Iya Belum jam lima Tiba-tiba telpon datang Saya juga kaget Kenapa telpon Waktu telpon Dia menangis Mama beta Tabrak orang Tuhan Yesus tolong Ternyata Dia bawa ini trek Karena muatan pasir banyak Pas di depan PLN Yang di bundaran itu Dia sementara jalan dengan Pelan Tapi motor ini datang Langsung selip Nah dia tidak lihat Ini motor Datang selip Lagi dari arah yang salah Maka dia belok Dia tidak lihat Bahwa ada motor disitu Gilas amir sudah Sang ini motor Meninggal di tempat Sebenarnya ini anak Tidak salah Karena dia yang Piselip Tapi karena Meninggal Maka anak ini Diproses Masuk sel Itu yang kedua Yang ketiga Seorang pejabat Punya jabatan tinggi Di kantor Tapi karena masalah Tanda tangan Maka terseretlah ia Ke meja hijau Bapak Mama Waktu Tiga orang ini Belum Ada masalah Belum dapat masalah hukum Si orang pertama Anak muda Yang hidup dengan lingkar ini Omong Sandia tarontong Sapa mau togor Sona ada orang bisa togor Tetapi Waktu dia Dililit oleh masalah hukum Dia pembuka Tondok terus Lihat di bawah Amper-ampir Lihat di depan Atau di atas Kalau orang kedua Saya senang omong Karena memang ini Anda baik-baik Tapi itu tadi Kita tidak bisa Pungkiri bahwa Ini masalah hukum Ini bukan hanya Untuk orang-orang yang Hidup Tidak betul Tapi kadang-kadang juga Karena orang-orang yang Sebenarnya tidak layak Ada di penjara Yang ketiga Pejabat Saya tidak tahu Prosedur di kantor Seperti apa Tapi sebelum Proses hukum Ini pejabat Orang yang sangat Dihormati Semua hidup Fasilitas ada Tapi waktu Masuk penjara Waktu diproses Dia punya Masalah Bapak mama Saya tiap hari Mendampingi Mereka begitu Terpuruk Bahkan bukan mereka Saja Keluarga juga begitu Jalan Jalan seampir-ampir Kalau bisa Tutup Ameh ini Muka Den Apa Sepajang Orang Dapal Ibu Bapak Siapapun dia Saat dapat Tantangan Saat dapat Masalah Pergumulan Sudah pasti Butuh Topangan Sudah pasti Butuh Penguatan Sudah pasti Butuh Kehadiran Orang lain Untuk Menolongnya Melewati Masa-masa Sulit Tersebut Apalagi Seseorang Yang menghadapi Masalah Hukum Tadi saya ambil Tiga contoh Ada yang dihukum Memang karena Pemperbuatan Tapi ada juga Karena Soneseng aja Begitu Dan Mereka-mereka Yang Terlilit Dalam masalah Dalam pergumulan Mereka ini Sangat butuh Kehadiran Orang lain Butuh Untuk Ditopang Butuh Untuk Dikuatkan Kalau belum Ada masalah Percaya Diri Seseorang Begitu Tinggi Bahkan Kalau bisa Perlu Orang lain Seseorang Butuh Sesama Tapi Kalau ada Masalah Apalagi Masalah Hukum Maka Kehadiran Orang lain Sangat Dibutuhkan Ibu Bapak Paulus Waktu Menulis Surat Ini Untuk Anak Rohaninya Timotius Juga Sementara Diperhadapkan Dengan Tantangan Pelayanan Yaitu Timotius Menghadapi Pengajar Pengajar Sesat Atau Guru-guru Palsu Dengan Beragam Dan juga Beragam Aniaya Lainnya Yang ditujukan Kepada Orang-orang Besar Timotius Ini Anak Rohani Paulus Ini Salib Timotius Bahwa dalam Pelayanannya Ia Dihadapkan Dengan Guru-guru Sesat Aniaya Aniaya Sehingga Dia Mendapat Hambatan Yang Begitu Luar Biasa Lalu Pertanyaan Disini Paulus Pengkeadaan Bagaimana Apakah Paulus Soneada Salib Apakah Paulus Dalam Keadaan Baik-baik Atau Kermana Ibu Ibu Bapak Ketika Paulus Menulis Surat Ini Ia Tidak Dalam Keadaan Baik-baik Saja Bapak Nanti Bisa Lihat Di Pasal 4 Ayat 6 Justru Firman Tuhan Menggambarkan Bahwa Paulus Sementara Terpenjara Dan Dia Di Penjara Itu Juga Di Belenggu Ikat Saya Membandingkan Dengan Napi Di Penfui Kebetulan Saya Rumah Pribadi Di Penfui Saya Baru Pindah Di Kanaan Satu Bulan Setengah Kanaan Tidak Ada Pastori Jadi Saya Tinggal Di Rumah Pribadi Saya Kadangkala Akses Keluar Masuk Saya Lewat Dari Situ Jadi Saya Lihat Ini Napi Luar Biasa Aktifitas Di Luar Juga Banyak Bikin Kebun Sayur Disitu Lalu Bikin Kerajinan Kerajinan Tangan Artinya Mereka Tidak Terlampau Terkurung Tapi Paulus Ini Dia Bukan Saja Terkurung Karena Dipenjara Tapi Ia Juga Dibelenggu Saya Membayangkan Bahwa Kebebasan Paulus Sangat Dibatas Ini Kalau Ikat Ini Mau Bisa Bikin Apa Kalau Lepas Kita Cangkul Tanah Tanam Sayur Ini Ada Ikat Dibelenggu Tapi Lihatlah Bahwa Paulus Yang Sementara Menderita Terpenjara Dan Dibelenggu Justru Ia Kasih Kuat Timotius Dengan Kata-kata Penguatannya Yang Ia Tuangkan Lewat Surat Yang Ia Tulis Saya Tidak Tau Cara Paulus Seperti Apa Apakah Dia Minta Ijin Di Petugas Kasih Ijin Kovet Tulis Ames Sedikit 5 Menit 10 Menit Saya Tidak Tau Tapi Intinya Ialah Paulus Dalam Keadaan Terpenjara Dan Dibelenggu Ia Menyempatkan Untuk Menulis Surat Menguatkan Timotius Ini Sesuatu Yang Tidak Biasa Harusnya Paulus Yang Dikuatkan Sama Saya Bilang Tadi Tiga Orang Yang Saya Damping Harusnya Paulus Yang Dikuatkan Dihibur Ditopang Ditolong Tetapi Yang Terjadi Sebaliknya Justru Paulus Yang Memberi Kekuatan Memberi Penghiburan Memberi Semangat Untuk Timotius Yang Sementara Hidup Bebas Hidup Tidak Terpenjar Nah Bapak Bapak Mama Kalau Omong Tantangan Ini Kita Manusia Semua Yang Masih Hidup Dalam Dunia Sama Ada Yang Bebas Jangan Bila Itu Ibu Pendeta Hari Hari Dia Dia Firman Jadi Ada Tantangan Tantangan Angin Ribut Bapak Mama Jadi Kalau Bila Tantangan Semua Orang Dapat Tapi Kalau Bila Penjara Semua Orang Karena Penjara Ada Penjara Yang Berkeliaran Di Sekali lagi harusnya, Paulus dikuatkan, ditopang, ditolong, dihibur. Tapi yang terjadi sebaliknya. Sungguh seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Mama saya mau bilang bahwa cari hamba Tuhan seperti ini, susah. Termasuk saya juga. Saya tidak omong orang lain, saya pun diri juga. Saya tidak tahu apakah saya nanti kuat. Saat tantangan banyak, lalu saya bisa kasih semangat, kasih hibur. Orang lain atau tidak. Tapi Paulus, luar biasa. Sekalipun ia dalam menghadapi tantangan berat. Tapi ia memilih untuk tidak terlalu fokus pada dia pun diri. Tidak terlalu pikir dia punya diri, dia punya keadaan, dia punya nyamanan. Tapi justru, Paulus terus memberi fokus pada pekerjaan, pelayan. Luar biasa. Dalam keadaan di mana Timotius diperhadapkan pada tantangan pelayanan. Paulus mengingatkan Timotius kepada dirinya. Ayat 10. Firman Tuhan di situ. Paulus bilang bagaimana ia telah menjadi contoh. Dalam ajaran, dalam cara hidup, dalam pendirian, dalam iman, kasih, kesabaran, dan ketukunan. Jadi Paulus bilang Timotius, Timotius, lulia di beta. Bepu hidup, bepun pelayanan, bepun iman, bepun ketekunan, bepun kesabaran, bepun kasih. Paulus omong begini di Timotius. Dan Bapak Mama, keberanian Paulus menunjuk pada diri, ini bukan karena untuk menyombongkan diri. Tidak. Tetapi hal ini dibutuhkan sebagai penegasan. Nah orang kalau sulema itu, kita mesti pakai bahasa yang agak keras. Tidak bisa bilang, aduh kasihan nih, itu nanti dia ditambah itu. Jadi harus pakai bahasa yang agak keras dan tegas. Supaya dia jangan tambah loyo begitu. Jadi Paulus bilang, lihat pada bepun diri, itu bukan berarti Paulus mau menyombongkan diri. Tetapi Paulus mau memberi penegasan kepada Timotius, agar dia tidak terombang ambing. Keberanian Paulus ini juga didasari karena Paulus meneladani Kristus dalam keseluruhan hidup. 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus bilang di situ. Bahwa ia bermegadi dalam Kristus, bahwa Kristus menjadi teladan bagi dia. Dan hal ini, Bapak Mama, belum tentu berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Masih banyak pelayan-pelayan Tuhan yang menyebut diri melayani. Tapi belum meneladani Kristus dalam hidup dan pelayanan. Kadangkala, kita tidak lihat situasi-situasi. Kita selalu menonjolkan diri, kita selalu menyebut kita kelebihan-kelebihan. Tetapi tidak pada porsi yang tepat. Nah, itu borde penama menyembungkan diri. Paulus tidak. Lanjut ayat 11, di sana dikatakan 11a. Paulus sentil perihal penganiaya dan sengsara yang ia derita. Di Antioquia, Iconium, dan Listra. Yaitu tempat-tempat yang menjadi pekabaran Injil pertama kali yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan di sana, di tiga tempat itu, Paulus hampir mati karena dirajam oleh batu. Dan hal itu turut disaksikan oleh Timotius. Bahkan dari peristiwa itu, Timotius betul-betul digugah, dijama hati, dan dipanggil Tuhan untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Lalu ayat 11b, Paulus lanjut omong disitu. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ini bagian penegasan Paulus lanjutan. Ia ingin meyakinkan Timotius bahwa ia pun telah pernah mengalami aniaya, derita, sengsara yang begitu luar biasa. Tetapi Paulus tidak sendiri. Tuhan bersamanya dan Tuhanlah yang memberi kelepasan, pertolongan bagi Paulus. Dan karena itu, Timotius pun akan mengalami hal yang sama. Bahwa dalam deritanya, sesungguhnya ia tidak sendiri. Tuhan yang akan melepaskan Timotius. Ibu bapak, masuk ayat 12 dan 13, Paulus lebih umum lagi bilang di Timotius. Timotius, lu tak usah kecil hati. Derita aniaya, bukan saja itu Tuhan khususkan untuk lu atau bepuhidup. Tetapi justru juga terjadi kepada orang-orang yang memilih untuk beribadah kepada Kristus. Mereka juga mendapatkan derita dan aniaya. Nah mungkin derita dan aniaya dari tiap orang ini tidak sama. Nah ini yang Paulus semua bilang. Lu jangan kecil hati, jangan terlalu susah. Bukan lu saya menderita, bukan betah saya menderita karena kau tempuh iman, bukan. Semua orang yang memilih untuk beribadah kepada Kristus, mereka ini juga dapat aniaya, dapat derita. Jadi Bapak Mama, mari kita rubah konsep. Jadi anak Tuhan, jangan pikir bahwa kita jadi anak Tuhan, beribadah, pegareja, rajin ibadah, lalu sana ada masalah. Salah. Kalau pikir begitu, salah. Nanti kau bisa lari ke setenggal Tuhan. Hekube ibadah, terus pegareja, terus masalah sonetau barenti ini. Ini tantangan sonetau selesei ini. Pendiritaan main datang terus. Jangan berpikir bahwa jadi orang Kristen, jadi pengikut Tuhan, bebas masalah. Jalan tol, tidak. Paulus kasih ingat Timotius bahwa orang-orang yang memilih beribadah, percaya kepada Kristus, mereka juga mendapat derita, mereka juga dianiai. Yang tidak menderita, yang jauh dari hal-hal yang terkesan buruk, ialah mereka yang memberi diri untuk menjadi penipu dan penyesat. Sekali lagi, Paulus hendak meyakinkan Timotius bahwa penderitaan yang dialaminya bukanlah dikhususkan untuk dirinya saja. Tetapi penderitaan itu secara umum dialami oleh orang-orang yang memberi diri percaya dan beribadah kepada Kristus. Tapi tidak kemudian, penderitaan menjadi penyebab mereka mundur dari iman. Mereka mundur dari pelayanan. Justru, Paulus bilang, mereka harus lebih bergiat. Penderitaan datang, aniaya datang, Timotius harus lebih bergiat lagi. Lebih bernyala-nyala lagi pun semangat dalam melayani. Ini, inilah pesan terdalam Paulus bagi Timotius. Kebenaran tidak boleh digadaikan dengan apapun juga. Baik itu penderitaan maupun tawaran kenikmatan sesaat. Jadi Bapak Mama, kita bisa tergoda ini bukan hanya karena penderitaan. Kenikmatan, kesenangan, harta, kekayaan, jabatan ini juga kadangkala ini penggoda berat ini. Kita, Ibu Iman, kita bisa gade buang. Karena hal-hal itu. Jadi bukan hanya karena derita, tapi karena juga kenikmatan dunia yang sesaat. Kebenaran itu menurut Paulus mahal harganya. Bukan saja Timotius peroleh dari teladan Paulus. Tetapi jauh-jauh waktu, Timotius telah peroleh dari mamanya Eunike dan neneknya Lois. Bahkan di ayat 15, Paulus mengingatkan Timotius. Bahwa semenjak kecil dari usia 5 tahun, ia sudah diajarkan kitab suci dalam sinagoge. Bapak Mama, kita pun jaman dan Timotius pun jaman berubah eh. Orang Yahudi dan dulu, umur 5 tahun itu dong hari-hari di sinagoge. Bikin apa? Baca itu perjanjian lama. Baca itu alkitab. Nah kita pun jaman sekarang ini, anak mulai buka mata, kita kasih tunjuk HP. Ini duduk diam-diam kalau nonton AMHP. Lalu anak pun jari mulai bisa rabak kiri-kanan, dia mulai tungtang-tungtang, tiba-tiba ada gambar porno yang ada di situ. Kita pun anak hari-hari lihat hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, pembunuhan, hal-hal yang jahat. Akhirnya dia bertumbuh dengan karakter yang jahat. Datang dia nenek besar, bikin kacau terus, jahiran. Karena memang kita pun pola asu beda dengan pola asu jaman Timotius. Jaman Timotius dulu, 5 tahun itu duduk. Duduk di sinagoge. Sinagoge itu apa? Rumah Tuhan. Bikin apa? Belajar firman Tuhan. Nah kita pun anak-anak ini, ini tantangan, saya omong just saya. Saya ini hampir satu hari penuh, kemarin keluar jam 9 pagi, masuk rumah jam 10 malam. Kadang saya pikiran, anak laki-laki, dua orang. Ini tantangan, Bapak Mama. Nah kita tidak mau kasih HP, sekolah bilang harus pakai HP. Nanti kita rampas ini HP, Mama mau kerja tugas. Don kerja tugas 5 menit. 5 jam ini dong lihat yang lain-lain. Don nonton yang lain-lain. Tantangan, Bapak Mama. Tantangan yang luar biasa. Kenapa dong pun karakter itu beda jauh? Itu sudah. Karena dong pun hidup ini, dong ke manusia yang hidup berhayal begitu. Online. Maksudnya segala sesuatu dunia maya. Senang ada di dunia nyata. Jadi kalau sampai dunia nyata yang penuh dengan penderitaan, orang muda pun kekuatan itu sama kayak karupuk begitu. Dong hadapi dunia kenyataan, dong bingung. Dong jadi labi, lalu dong senang ada pegangan. Kenapa? Senang dibentuk secara baik dengan firman Tuhan. Tantangan kalau hari minggu juga, kita kasih biar anak-anak sampai sekolah minggu. Sampai ikut remaja. Sampai ikut katekesasi sidi. Nanti semua sidi baru sampai sese pendeta. Lu sidi ya, saya akan berurusan di sinode. Ini tambah. Lengkap, orang bilang. Timotius sejak usia 5 tahun, Ia sudah diajarkan kitab suci dalam sinagoge. Apa yang telah dipelajari sekian lama di bawah bimbingan orang-orang saleh, Tidak boleh dengan mudah gugur hanya karena penderitaan, hanya karena tantangan. Apalagi kitab suci yang selalu memberi hikmat dan menuntun kehidupannya kepada kebenaran, kepada keselamatan. Alkitab yang dipelajari sesungguhnya memberi banyak manfaat dalam hidup orang percaya. Nah Bapak Mama, satu tantangan lagi. Ketuk sekarang baca alkitab HP. Nah kalau pegang ini alkitab yang begini ini, Biar kotok mata balar kiri kanan hanya alkitab. Maka kalau HP saya banter tendes, tak salah di sepi lain. Oh kita baca, wih berita artis, cere di mana, ini apa begini. Nah ini tantangan juga. Tantangan Bapak Mama. Semua-semua sudah lalu canggih, ini tantangannya semakin berat. Akhirnya alkitab ini kita baca baru dua kata, pindah-pindah lain. Sudah sut-sut tangan bermain, sulari-pilain. Alkitab yang dipelajari memberi banyak manfaat dalam hidup orang percaya. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang memberi diri, percaya kepada Allah, akan selalu punya waktu membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan teratur. Saya tidak tahu, kotong ini ada waktu baca alkitab di rumah kosondi. Dan sampai hanya hari minggu begini, ini pendatua bilang, pembacaan dua Timotius, kita bangun cari pendeta, habis hodba, belum dapat, itu dua Timotius. Ini tantangan Bapak Mama. Apakah firman Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita rindu, mau cari, mau gali, mau baca terus. Saya hitung-hitung, saya baca alkitab, ini mengkali seulang, ya ada lapan kali, karena itu juga terlambat bertobat. Ibu Bapak, dari perenungan firman Tuhan ini, beberapa catatan refleksi untuk kita bawa pulang. Yang pertama, sudah berapa usia kekristianan saya dan Bapak Mama. Kalau saya sekarang usia 46 atau 47. Nenek moyang semua kristen, campur-campur. Tapi kalau mau jujur, tanya, kalau mau tanya pada saya, saya menjaga kapan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Jawabannya ialah, semenjak saya Bapak Tuhan panggil pulang. Itu baru saya tahu, oh Tuhan, saya kenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Sisanya, selebihnya itu tidak. Hampir-hampir sekolah minggu, Jusonde, remaja Jusonde, gereja apalagi. Padahal itu kristen yang kuat memati dari nenek moyang kristen. Tetapi saya baru menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, semenjak Bapak saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Disitu baru saya pun hebat, hilang. Saya pun kuat, saya pun ini semua, lulu di hadapan Tuhan. Sebagaimana Timotius diingatkan, Paulus, tentang imannya, pengajarannya, yang telah ia terima semenjak kecil dari keluarganya, Demikian pula saya dan Bapak Mama, diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, Untuk bagaimana menjaga, memelihara iman dan pengenalan kita kepada Kristus. Bagaimana kita berpegang teguh kepada kebenaran itu. Penderitaan tidak boleh jadi alasan untuk kita meninggalkan iman. Penderitaan tidak boleh menjadi alasan untuk kita meninggalkan kebenaran, kejujuran, kekudusan, kesetiaan di hadapan Tuhan. Bapak Mama banyak cerita, orang di Amanuban sana, karena menderita jual iman. Gak ada dengan super mie, gak ada dengan beras 5 kilo, gak ada dengan gula pasir 1 kilo. Ini tantangan dong, kalau pun tantangan, kita tahu. Seperti apa? Jangan sampai kebenaran, kejujuran, kekudusan, kesetiaan, iman kita gadekan karena penderitaan. Demikian pula sebaliknya, jangan karena kesenangan, kenikmatan dunia yang sesaat, Kita juga menggugurkan iman, kebenaran, yang telah kita peroleh semenjak kecil, semenjak lahir. Jangan sampai masih kecil-kecil, nona-nona gagah, Ikut sekolah, minggu, rajin sama-sama, naik besar, lia nyong ganteng, satu sontanya, Lu, piibadah hari minggu, hari apa, hari jumat, juga terserah lipat. Yang penting, kita liat di hidup baik, kita liat di harta banyak, pi mana-mana di otot, Sudah, iman sama, agama sama, tapi nanti mati juga kita menuju pi satu. Jangan sampai seperti itu, jangan pakai prinsip begitu. Kita sudah ditanamkan, kita sudah dididik oleh orang tua. Tidak boleh menjadi sia-sia segala yang telah diberikan oleh orang-orang terdahulu yang mengasihi kita. Bagaimana kita dididik, diajar untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu pula yang harus menghidupi kehidupan kita sekarang ini. Iman tidak boleh terjual hanya karena tawaran kenikmatan sesaat. Itu harus jadi prinsip. Apapun satu kali Tuhan, tetap Tuhan. Satu kali gemit, tetap gemit. Nah, omong satu kali gemit, tetap gemit. Ini sekarang juga pun tantangan luar biasa. Ajaran-ajaran sesaat di mana-mana. Itu yang Kristen progresif juga gitu. Di mana kesenangan itu Tuhan ada di situ. Tuhan hanya bukan, keselamatan bukan hanya di dalam Kristus. Di dalam hal-hal lain juga senang. Nah, ini kalau karena orang muda yang sebenar-benar di dalam Tuhan. Subawafi. Apalagi kalau ibadah, kalau kebaktian, goyang-goyang. Bukan kaum bapak, eh? Tidak. Tidak singgung kaum bapak. Tidak, tidak singgung kaum bapak. Jadi, orang muda itu begitu. Kadang-kadang, musik besar di mana, Tidak mau di situ. Wih, itu bumbas. Goyang. Jadi, intinya di goyang. Intinya di musik. Padahal, saya tahu bahwa, Besok lu sama PTS di Jawa, Ini talingnya surusa. Karena apa? Di NTT, di gedung kebaktian orang ibadat, Gedung mau pica. Dia pembunyi lari lewat. Kita sedang merusa. Kita pun generasi masa-masa yang seharusnya kita dukung. Kita siapkan mereka secara baik. Ada tes-tes tertentu itu yang pendengaran. Orang NTT paling banyak kalah di pendengaran. Karena apa? Di rumah tiap hari, Mama mesti, Wow, gue tarea. Tambah, Kalau kebaktian juga, Musik, Wui, nyeri. Akhirnya, PTS di Jawa yang suara halus-halus, Kita sedang dengar ame. Apa itu? Ini. Ini, Bapak Mama. Tantangan. Tantangan hidup sangat luar biasa untuk kita zaman sekarang. Orang-orang muda khususnya. Jangan terlalu senang dengan yang, Yang wow-wow. Itu secara, Secara tidak langsung, Justru sedang membunuh kita pun masa depan. Orang-orang muda juga, Saya mau bilang, Jangan terlalu suka ya, Enak-enak. Datang kuliah Mama, Kirim uang, Oh. Berapa? Lima juta. Bologan abis satu minggu, Dua juta. Son kasih beson kuliah, Ancam orang tua. Orang muda bertobat. Pakailah itu uang untuk lingkar di mana-mana. Di mana ada lingkar dia di situ. Jangan. Bertobat. Kita orang tua tidak hidup terus untuk jaga kita. Untuk pelihara kita. Ini hari koton tindas orang tua, Besok lusa koton puh hidup, Susah mau mati. Susah mau mati. Sekarang orang tua masih bela koton, Masih perjuangkan koton. Orang tua sana ada, Koton susah. Susah terlalu. Jadi jangan juga terlalu suka dengan yang gampang-gampang. Yang instan-instan. Latih dirimu dengan penderitaan. Supaya saat lu sumandiri, Susendiri, Penderitaan datang lu sukuat. Yang kedua, Iman justru teruji, Murni, Saat kita Ada dalam Penderitaan. Firman Tuhan adalah kebenaran sejati Yang harus secara konsisten kita ikuti. Memang di dalam kita berpegang pada firman Tuhan, Tidak berarti hidup kita aman. Tidak berarti hidup kita tanpa tantangan. Ayat 12 firman Tuhan tadi bilang, Yang justru setiap orang yang memilih hidup di dalam Tuhan, Dan beribadah kepada Tuhan, Akan menderita aniaya. Pertanyaan disini kenapa? Apa yang salah dengan ini orang yang hidup di dalam Tuhan? Apa yang salah dengan ini orang yang berpegang pada kebenaran? Apakah salah berpegang pada kebenaran? Tidak. Tidak ada yang salah. Soalnya ialah, Dunia tidak pernah seara, Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Fakta membuktikan banyak orang-orang dunia, Yang hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah mengapa, Orang-orang percaya selalu menderita. Karena perbedaan antara dunia dan pengikut Kristus, Sangat besar. Dan Paulus kasih ingat, Jangan karena penderitaan kita meninggalkan jalan kebenaran. Sebaliknya, Kita harus bertekun dalam penderitaan yang ada. Karena kita tidak menjalaninya sendiri. Kristus bersama-sama dengan kita, Memberi kita jalan keluar. Kita pun iman ini menjadi murni saat kita menderita. Belajar kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, Adalah prinsip hidup orang di dalam Tuhan. Tidak saja Paulus atau Timotius, Tetapi kita semua terpanggil, Untuk hidup di dalamnya. Firman Tuhan harus menuntun kehidup kita, Dalam keadaan apapun, Firman Tuhan tidak boleh tergantikan. Kebenaran tidak boleh terjual, Bapak Mama, Dengan apapun. Yang terakhir, Yang ketiga, Kita ada di minggu terakhir bulan pendidikan. Pertanyaannya sudah sejauh mana, Selaku orang tua, Selaku pelayan-pelayan Tuhan, Kita terlibat aktif dalam pengajaran iman, Untuk anak-anak kita. Tadi saya omong di awal, Tantangan ini teknologi ini, Tantangan yang sangat serius. Saya ketawa, Bapak Mama ketawa, Tapi itu tantangan serius. Saya bergumul keras, Dengan ini keadaan. Dan Bapak Mama juga harus bergumul keras, Dengan ini keadaan. Bagaimana kita menolong, Kita puan anak-anak, Selamatkan mereka dari HP. Nah kalau dong suut kecanduan, Ini kita supaya ini. Kita mesti tolong dong dengan psikologi. Bawa dong psikolog, Untuk tolong dong. Makan dong kesehatan terganggu. Ada satu anak kecil, Umur 11 tahun, Badan bagus. Tiap kali muntah terus. Saya pikir kenapa, Depo orang tua bilang, Mampendeta, Saya puan anak nih, Satu bulan tiga empat kali, Masa rumah sakit. Kenapa? Main muntah. Periksa lambung tidak. Padahal apa? Cek-picek datang kecanduan HP. Jadi akhirnya mempengaruhi depo kesehatan. Muntah terus. Muntah terus. Ini tantangan Bapak Mama. Pertanyaan untuk kita, Sudahkah kita ajarkan dan teladankan kebenaran itu, Dalam hidup anak-anak kita. Generasi-generasi penerus kita. Ataukah justru, Kitalah orang-orang, Yang mengkhianati kebenaran itu. Membiarkan anak-anak kita bebas dalam kehidupannya. Mari, Berilah dirimu menjadi teladan yang baik, Bagi generasi-generasi penerusmu. Jadilah teladan di dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Apapun konsekuensinya, Karena sesungguhnya, Tidak sia-sia hidup orang yang selalu berpegang pada kebenaran. Kristuslah jaminan kita, Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.